dan misalkan di HP kalian itu ada aplikasi WhatsApp atau aplikasi penting yang nggak bisa kalian hapus yang nggak mau kalian hapus jadi caranya seperti ini guys Oh ini nih guys ya jadi disini adalah adanya itu tulisan lebar terkecil guys nah disini DPI yang gua pakai Yo what's up guys balik lagi dengan gue Khoi di game free fire battle groan lagi guys nah jadi jadi video kali ini gua mau bongkar rahasia gua di HP RAM 2GB ini gisya jadi sebelum gua ganti HP dan sebelum gua gimana ya meninggalkan HP ini nih jadi gua mau ngasih kalian tutorial atau cara-cara gimana ya mengatasi nge-freeze record dan juga mungkin banyak lagi guys yang yang masih kalian pertanyakan dari gua gitu guys jadi disini gua bakal bongkar semuanya mungkin ada salah satu yang nggak kesebut mohon maaf nih bisa kalian komen aja nih guys ya Nah oke guys jadi sebelum dimulai gua saranin untuk subscribe channel gua terlebih dahulu jangan lupa di like dan komen ya guys ya Oke guys sebelum lanjut ke videonya disini gua merekomendasiin tempat top-up teraman dan terpercaya guys ya dan disini tuh tempat yang paling alternatif guys menurut gua guys kalau saldo gua abis saldo gua pay gua abis gitu guys jadi disini gua bisa top-up pakai pulsa gitu guys buat kalian yang mau top-up pakai pulsa disini tuh tempatnya gitu guys karena simple banget gitu guys ya Nah oke guys buat kalian yang mau top-up kalian langsung klik aja link di deskripsi atau kalian bisa cari di Instagram untuk pencariannya itu gretz.store guys ya Nah langsung kalian DM aja dan kalian langsung order untuk pesanannya gitu guys Nah oke guys mungkin kayak gitu aja guys ya langsung aja kita let's go ke videonya guys Nah oke guys jadi disini kalian bisa lihat sendiri di menu menu awal dari HP gua nih guys ya jadi disini aplikasinya itu ya cukup gimana ya ya biasanya gitu enggak terlalu banyak ya sebelum kalian menggunakan metode fastboot itu aplikasinya banyak ya guys jadi disini gua udah menggunakan metode fastboot guys untuk tutorialnya kalian bisa lihat aja di video gue sebelumnya atau langsung klik aja di deskripsi nih guys ya Nah disini untuk layar awal dan disini untuk langkah gua sebelum main game jadi itu gua masuk ke setelan dulu nih guys ya jadi gua pastikan dulu untuk penyimpanan gue itu bener-bener lega dan cahce-cahcengnya itu enggak terlalu gimana ya pokoknya ganggu gitu disini kita masuk ke tentang telepon dan disini kalian bisa lihat sendiri ya guys ya dari nama perangkat gua dan versi MIUI yang gua pakai guys disini gua pakai pakai MIUI global versi terbaru nih guys ya 11.0.8 ya guys disini gua versi paling terbaru guys mungkin kalau ada update ya gua update gitu soalnya enggak ngaruh sih ya gua pengen update aja gitu dan disini kalian masuk aja ke penyimpanan disini untuk cara membersihkan cahce yang secara instan ya guys ya jadi disini kalian klik aja datang dalam cahce lalu langsung kalian hapus aja kalian klik OK oke jadi kalian lakukan ini berulang-ulang guys sampai ada tulisan menghitung nih nah kayak gini nih guys ya Nah kalau udah langsung kalian kembali aja dan disini gua bakal aduh kepencet nih guys kepencet ya guys ya jadi langsung kalian cari eh kembali aja guys disini untuk pembaruan aplikasi sistem disini gua nggak pakai nih guys ya gua nggak pernah update guys jadi kalau kalian mau suka aplikasi disini tuh ya kalian nggak papa ya guys kalian update aja guys tapi disini tuh aplikasinya nggak ada yang penting nih guys ya jadi nggak perlu gitu terus langsung kebawah aja nih guys ya kita cari yang penting aja guys ya settingan-settingan gua di HP kentang ini nih guys ya terus dari suara dan getaran guys disini untuk notifikasi gua saranin nih guys ya panggilan pengingat dan notifikasi kalian kurangin aja takutnya saat kalian main game aduh ini nggak kegeser-geser saat kalian main game itu malah ada notifikasi terus geter gitu malah kalian banting HPnya nah oke guys jadi kalau untuk follow mahalarem musik permainan dan media itu nggak papa guys kalian normalin aja guys ya terus langsung masuk ke notifikasi disini gua saranin di notif notifikasi mengambang nih guys ya di sini kalau kalian nggak penting itu kalau nonaktifkan aja guys kayak gmail terus juga pesan ya guys ya tapi kalau menurut kalian penting ya kalian aktifkan aja guys soalnya gimana ya notifikasi mengambang itu takutnya nih saat kalian main game itu terus ada not tiba-tiba ada notif kayak misalkan notif weh itu kan ganggu banget gitu guys ya jadi gua saranin kalian matikan notifikasinya itu eh tergantung ya geseh dari semua HP juga pasti bisa gitu guys buat nonaktifkan notifikasi dari aplikasi gitu guys ya nah disitu kalau misalkan not nonaktifkan aja terus kita kembali lagi dan disini kalian Scroll aja kebawah dan kalian masuk ke aplikasi atau manager aplikasi untuk HP lainnya guys ya di sini karena kelola aplikasi jadi kita klik aja dan disini kalian bisa lihat sendiri guys ya Aduh pencet lagi di sini biru yang warna ya ampun ini yang warna biru ini tuh aplikasi-aplikasi yang berjalan yang gcb dan disini banyak juga aplikasi yang berjalan tapi gua pernah gua pakai guys enggak maksudnya tuh yang enggak guna gitu jadi kalau penting kalau penting nih guys kayak misalkan keamanan ini kan penting nih jadi kalau kita hapus itu bakal berhenti gitu guys prop apa ya proses di latar belakang HP kita gitu jadi disini caranya kalian hapus cacenya aja guys ya bersihkan cacenya aja guys nggak usah hapus datanya guys ya dan misalkan di HP kalian itu ada aplikasi WhatsApp atau aplikasi penting yang enggak bisa kalian hapus yang enggak mau kalian hapus jadi caranya seperti ini guys nih kayak gini gcbce mobile nih guys jadi caranya itu kalian data latar belakangnya kalian matikan aja nah langsung kalian klik Oke jadi itu gimana ya saat di latar belakang itu aplikasi ini tuh tidak berjalan guys jadi untuk data itu ya berpengaruh juga sih untuk prosesor dari HP guys mungkin ya guys ya itu untuk safety aja guys dan untuk notifikasi disini kalian non-aktifkan aja nggak papa ya jadi kalau kalian udah selesai main game ya kalian aktifkan kalian balikin aja ke setelan semula kesetelan semulanya ya guys ya Oke jadi kayak gitu guys disini untuk penghematnya gua saranin kalian batasi aktif aktif batasi aktifitas latar belakang aplikasi akan YouTube untuk menghemat daya guys ini kalian oke aja dan kalian kembali guys Nah jadi seperti itu guys misalkan aplikasi itu penting dan nggak bisa kalian hapus gitu guys ya maksudnya tuh nggak bisa kalian hapus datanya gitu guys Nah setelah itu langsung kalian kembali aja dan kalian masuk ke setelan tambahan guys nah disini kita masuk ke settingan earphone guys atau step ya guys ya dan karena gimana ya freefire itu kan terkenal yang game battleground nih bukan freefire doang sih jadi game battleground itu kan terkenal dengan step kanan kiri atau langkah musuh ya guys jadi gua saranin kalian setting juga untuk earphone kalian ya guys ya nah disini ini berhubung gua belum colok airpon jadi gua colok dulu headsetnya nih guys ya oke nah oke guys jadi kalau udah gue colok tuh headset agak berbeda guys tadi soalnya gue cuma pakai mikrofon doang guys kalau ini gua pakai headset ya guys ya jadi untuk equalizer nya disini kalian setting seperti ini guys di apa ya ya kalian bisa lihat aja video gue sebelumnya disitu gua pernah setting setting game step kayak game-game battleground gitu ya guys ya jadi ini adalah hasil dari settingannya jadi gua pakai yang ini untuk memperjelas step musuh nih guys jadi buat kalian yang sering kebokong sama musuh nih saat lagi looting atau lagi perang nih pakai caranya guys ya worth it banget gitu nah oke guys mungkin kayak gitu untuk settingan earphone di HP kentang ini nih guys ya terus langsung kalian kembali aja guys ya untuk akun MI nya kata kalian yang punya yang pakai HP lain itu gua saranin yang enggak enggak papa gitu disini karena gua berhubung pakai Xiaomi jadi gua pakai akun MI biar lebih gimana ya terjaga gitu karena gua disini banyak berkas-berkas juga ya guys ya Nah jadi buat kalian yang masih nanya DPI ini gua saranin eh gua saranin nih gua kasih tahu tempatnya nih guys ya jadi caranya itu kalian pencet aja versi MIUI guys itu sebanyak tujuh kali ini guys ya Nah kalau udah ada tulisan kayak gini langsung kembali aja dan langsung kalian Scroll ke bawah guys dan langsung kalian masuk ke setelan tambahan di sini ada tulisan opsi pengembang ya guys ya kalian klik aja dan disini udah auto-auto apa sih auto nyala nih guys ya terus langsung kalian Scroll aja ke bawah mana yang betul gua agak lupa sih sebenarnya tapi nggak papa nih yang amatir kayak gini tuh rata-rata lebih worth it gitu Oh ini nih guys ya jadi disini adalah adanya tuh tulisan lebar terkecil guys nah disini DPI yang gua pakai nih disini DPI normal dari si HP Xiaomi nih gisya 423 guys gua ngetahu juga nih pokoknya gua nggak pernah setting opsi pengembang karena gua nggak pernah pakai gisya mungkin gimana ya yang enggak terlalu peduli gitu ya soal DPI guys jadi buat kalian yang nanya DPI gua ya ini DPI gua nih gisya nah oke mungkin kayak gitu bentar nih kita aku kayak kita matiin dulu gisya nah oke mungkin kayak gitu nih gisya untuk settingan-settingan atau rahasia yang gua pakai di HP ini nih guys dan buat kalian yang mau tahu gimana ya record gua apa sih pengaturan eh settingan record gua ya gc jadi gua itu ngerikut pakai aplikasi rekam layar bawaan ya gc jadi disini kalian bisa lihat sendiri ini settingan gua dan ini versi yang terupdate guys buat kalian yang mau aplikasinya yang terupdate kalian bisa cek aja di deskripsi nanti gua bakal taruh linknya dan langsung kalian bisa download aja gisya nah oke guys mungkin kayak gitu aja gis eh gisya untuk gimana ya untuk settingan-settingan di HP gua gitu guys jadi buat kalian yang masih mau nanya ya nggak papa gitu nanya aja di kolom komentar nih gisya nah oke jadi disini gua bakal langsung tes aja di game freefire nih gisya dan juga udah, secondo yacéuh, kita bisa lanjutin. dan juga udah, kita bisa lanjutin. kita udah nangin. silaminDash, kita buat kalian masih punya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.